Ya Pemirsa, pemerintah Kota Jambi memberikan apresiasi dengan reward terhadap camat dan lurah yang mencapai target realisasi PBB 100%. Ini dilakukan karena PBB merupakan sesuatu keberhasilan untuk meningkatkan PAD di sektor PBB. Senin 27 Februari 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan penyerahan reward kecamatan dan kelurahan yang mencapai target realisasi PBB 100% pada tahun 2022 lalu. Pemberian reward ini dilakukan di Aula Bapeda Kota Jambi dan juga dihadiri Kepala Dinas BBBR di Kota Jambi dan jajarannya serta camat dan lurah di Kota Jambi. Dalam rangkaian kegiatan, Wakil Wali Kota Maulana mengumpulkan sejumlah camat dan lurah dalam rangka memberikan reward atau apresiasi terhadap kelurahan yang target PBB-nya di atas 100% dan pembayarannya dengan batas waktu di bawah 30 September. Wakil Wali Kota Maulana mengatakan, Kota Jambi dalam 2 tahun terakhir terus melampaui target dalam realisasi pajak PBB di mana pada tahun 2021 lalu, target PBB Kota Jambi yakni 101% dari tahun 2022 mencapai 102% dan ini dikatakan Wakil Wali Kota Maulana merupakan keberhasilan untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB. Mengumpulkan seluruh lurah dalam rangka memberikan apresiasi terhadap lurahan-pelurahan yang target-nya di atas 100% dan batas waktu pembayarannya di bawah 30 September. Kita akan dibagi lagi berdasarkan kategori jumlah PBB yang bisa dikatakan, apresiasi terhadap lurahan-pelurahan yang terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan. Kita akan meningkatkan PAD dari sektor PBB kerjasama seluruh warga masyarakat, para ketua FD tentunya dan para lurahan. Oleh karena itu hari ini kami menunjukkan mereka untuk memberikan apresiasi terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan-urahan yang terhadap lurahan-urahan. Heru Saputra, Cek TV melaporkan.